yo halo teman-teman kembali lagi bersama gua jtuv gaming dan sebelum videonya dimulai gua mau sorry banget kalau gua beberapa minggu yang lalu tuh udah lama nggak upload video ya gua udah beberapa minggu nggak upload video dan sepertinya sekarang Mobile Legends sudah memasuki season baru ya season 17 atau 16 gitu gua lupa ya pokoknya udah reset season dan disini gua turun lagi ke tier Epic 2 ya dan di season ini gua berencana untuk push MMR salah satu hero favorit gua yaitu Hero link ya guys ya jadi Hero link ini kemarin sempet dikasih bahwa oleh Moonton yaitu peningkatan eh pengurangan ya justru pengurangan cooldown dari ultimate nya ya di link ini aku dan ultimate nya dipersingkat sehingga bisa dipakai terus-menerus gitu kan nggak terus-menerus sih pokoknya dia lebih dipersingkat lah ultimate untuk link ya Oke jadi disini karena masih awal-awal season gitu kan ya jadi gua pengen coba klasik dulu dan untuk video-video kedepannya gua bakalan nge-upload road to top global link gitu kan ya semoga mimpi gua jadi top global link tercapai gitu kan dan disini gua sekalian juga mau latihan buat main hyper carry link gitu karena link ini menurut gua di awal di awal damage itu kurang sehingga perlu di hyper carry sehingga farm dia cepet dan bisa ngebantai musuh dengan mudah gitu kan ya Oke jadi langsung aja kita masuk kedalam in gamenya Oke guys jadi disini kita sudah masuk kedalam in gamenya ya seperti biasa karena gua main link ya gua ambil mid dan langsung beli Hunter's knife ya buat farming kita semakin cepet dan disini yang dibawah ini kalian lihat ya itu kayak macam semacam efek gitu kalau tim kalian itu punya Oriental Fighter nah Oriental Fighter itu apa aja kita bakal nge-stuck nya yang pertama ada link nih ada link aduh rame banget ada link terus ada Baxia nih ada Baxia ada Wanwan terus ada Zilong juga ya ada Zilong jadi semakin banyak hero Oriental di tim kalian maka akan mendapatkan movement speed ya kayaknya nggak nge-stuck ya deh nggak nge-stuck sehingga kalau kalian punya dua atau lebih itu efeknya sama aja kita bakal nge-stuck ya nggak bakal nge-stuck oke sabar disini kita fokus farming dulu ya karena link link itu butuh banget farming karena seperti yang gua bilang di awal tadi ya link itu di awal itu agak menurut gua kurang ya damage-nya sehingga link ini cocok banget buat di jadikan hero hyper carry sekalian ini gua mau latihan ya buat ntar kalau gua main rank gitu nge-push MMR ke berapa ya top global link gua lupa lihat tadi pokoknya gua mau pengen niatnya season ini MMR 3000 lah harus aduh ngelag guys bar kita disini ngambil ini bikin cota dulu ya oke kita dapet kita bunuh nih bisa nggak kita bunuh aja nih kita bantai oke kita mati dia ini aldosnya juga kita bantai aja ya guys nope kok mana kamu Aduh ini grognya kita bantai juga ya grognya kita bantai juga ya oke mantap kita ya mantap kali oke jadi pertama-tama ya kita harus jadiin dulu raptor macete ya raptor macete supaya farming kita juga semakin cepat dan juga kita juga mendapatkan physical attack physical attack sehingga ada damage lah di awal-awal nggak nggak apa ya nggak geli-geli banget jadi damage kita ya oke jadi disini kita bersihin dulu farming-farmingnya farming-farming bersihin jungle segala macem karena yaitu link butuh item gitu kan tanpa item link damage juga agak kurang tampaknya dibawah rusuh ya di atas rusuh bawa rusuh oke mantap babia mendapatkan kill dari seorang palir ya oke habis clear minion langsung aja kita ya kita bersihin jungle kita dan di patch ini dan mungkin untuk patch seterusnya ya kita harus lebih kayak lebih mentingin minion daripada buff ataupun jungle kalau hero kita itu enggak perlu butuh buff seperti ini misalnya panik kan butuh buff jadi bolehlah kalian fokus bah dulu nah cuman kalau kalian pakai hero yang enggak terlalu butuh buff seperti apa ya ya pokoknya kalau kalian gabut enggak terlalu butuh buff kalian bisa clear minion dulu supaya god kalian tuh semakin cepet karena kan di patch sebelumnya yang bisa muntan nge nerf apa itu itu gold dari jungle jungle monster ya sehingga damage eh damage gold minion sekarang tuh lebih gede daripada dulu gitu dan gold dari jungle juga dikurangin sehingga goldnya itu udah gak segede dulu jadi alangkah baiknya lah di season ini dan seterusnya kita bisa lebih mentigin ke clear minion daripada jungle oke kayaknya gitu aja penjelasan singkat dari gold yang di nerf gold jungle ya monster buff segala macem aduh dia ambil lagi guys pokemonnya aduh dibawah kenapa tuh oke kita ambil buff dulu ya karena link ini seperti funny yang butuh banget buff bergantung pada buff ya link dan kalau kita bisa ya kita juga mau coba rusuk ini kita bantai aja nih kita bantai aja oke mati ya meninggal dia guys ini grognya juga kita hajar sabar guys sabar guys aduh sabar guys sabar guys oh sakit banget sakit banget wih gila vaninya wih kita pulang dulu ya guys karena kita ini hypercarry sehingga usahain kalian tuh kalau main hypercarry mau main hypercarry cloudy hypercarry link ya usahain kalian tetap hidup ya jangan sampai mati please jangan sampai mati ya karena gold kalian itu kalau mati ya kalau kalian misalnya udah kayak gue nih kill 4 gitu kalau kalian mati gold yang diberikan ke musuh itu jauh lebih gede daripada kalian kill 0 atau gak ada kill streak gitu kan mati nah itu lebih dikit ya kalian kasih gold ke musuhnya jadi usahain ya kalau kalian main hypercarry jangan mati gitu oke ini aku coba kejar ya vaninya ah gak bisa susah guys jadi disini fokus kita farming-farming dulu nyari-nyari item ya disini gue ambil turtle ya supaya gue mendapatkan shield dan juga gold team kita juga bertambah gitu kan disini kita push to red meat-nya dan gue bakalan abis ini ke atas ya atas karena atas rame banget disini vaninya mati mantap kali oke kita berhasil mendapatkan rubinya ya ruby vani grok meninggal aduh kok nge-like sih guys disini kita ngambil buff dulu ya seperti biasa dan disini gue coba pengen ngerusuk ke buff funny juga ya cepet nih fundingnya sebelum respawn oke sudah kita ambil kita begal buffnya dia supaya dia gak dapet buff dan disini sepertinya untuk linknya untuk link karena endless battle udah di nerf ya udah di nerf sehingga gue rasa endless battle ini bukan udah bukan first item lagi melainkan first itemnya itu gue terasa sih apa sih bisa dijadikan head assist duluan ya head assist atau best circuit fury itu bisa banget buat gantiin terus itemnya endless battle ya karena itu karena kan munton udah kayak nge-nerf habis-habisan endless battle itu kan true damagenya dikurangin terus life skillnya dikurangin pokoknya munton udah kayak benci banget sama ini item jadi di nerf-nerf terus di item ini jadi kurang ya jadi kurang bagus menurut gue dan disini sepertinya kita sudah lumayan sakit ya lumayan sakit dan disini pada bengong semua ya tim musuhnya pada bengong semua langsung aja kita hapus langsung aja kita pake ulti ya kalau enggak ntar bisa mati kita guys ah kabur aduh nih aldos kurang aja nih kita bunuh dia aduh hampir aja kita meninggoy ya guys ya jangan satunya mati pokoknya kita guys apalagi kita punya kill streak yang lumayan gede itu bisa kasih aldosnya dulu banyak banget itu kalau kita mati dan kita gak mau aldosnya jadi ya kan ya jangan sampe aldosnya itu jadi gue bisa sekali tonjok mati tuh langsung aja kita begal lagi bahasnya ambil ya telat kamu vany vany telat vany telat kehajar aja ya meninggal semuanya oh mati uh meninggal dia mati guys vanynya duknya gue mati nih guys aduh oh enggak enggak udah setengah darahnya ternyata aman konsep ya musuhnya mengalah dia musuhnya jadi itu itulah ya jadi gameplay link gue di season baru ini dan ini merupakan sebuah langkah awal ya langkah awal buat gue untuk mencapai top global link ya udah bisa masuk ke top global itu aja gue udah bersyukur banget gitu kan ya jadi sekian lah gameplay link gue ya meskipun pasik biarin lah ya yang penting GG gitu kan oke jangan lupa ya juga subscribe like dan share video ini ya ke teman-teman kalian supaya channel ini semakin berkembang ya dan itu juga makin buat gue semangat bermain link sampai top global ya jadi nantikan terus video-video gue ya dalam road to top global link oke sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati